P.B.N.U. menyayangkan komentar calon gubernur DKI Ahok yang mengingatkan warga agar tidak dibodohi oleh orang-orang yang membawa bawa surat Al-Ma'idah ayat 51 terkait pilkada di tahun depan. Sekjen P.B.N.U. Helmi Faisal Zaini menyayangkan pernyataan Ahok yang sama saja dengan melecehkan ayat suci Al-Quran. Menurutnya sebagai seorang gubernur Basuki Cahaya Purnama seharusnya menggunakan kalimat sopan dan teratur, bukan justru memakai kalimat yang menyinggung dan dapat menimbulkan polemik. Dalam acara tersebut, di menit 24 detik 22 sampai 24 detik 23, dia menyatakan bahwa terdapat kebohongan dalam ayat surat Al-Ma'idah ayat 51. P.B.N.U. berharap agar para pasangan calon gubernur DKI Jakarta tidak lagi membawa isu Sarah dalam menarik dukungan masyarakat agar bisa menciptakan suasana pilkada yang sehat, aman dan terkendali. Dari Jakarta Pusat, Rani Stones dan Jaya, MNC Media memberitakan.